Sekarang kita akan mencari tahu tentang seorang Inis lebih dalam Sedalam lautan ya Oke, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang seorang Inis Mungkin boleh di-share sama Viners juga Awal mulanya bisa masuk industri musik itu gimana ceritanya tuh? Awal mulanya dari ikut pencarian bakat sih Yang bener kakak bilang tadi, acceptor itu adalah awal karir aku Bener-bener awal Karena aku sendiri bukan pure dari keluarga yang dirana musik ya kak Oh oke Iya, papa aku lawyer Jadi basically kita memang kayak keluarga yang serius ya Oh oke, baik Hukum ya Tiatih bicara bibir ya Iya terus abis itu karena accidentally aku masuk dan alhamdulillah lolos di acara itu Sehingga aku yaudah dari situ aku lebih memilih musik sih Bukan lebih sih tapi kayak pengen ada dua gitu Aku tetep jadi anak ayahku Ini banget Isi Kalau gak hati keluar dari kartu keluarga loh namanya itu Anak siapa ini? Terus kedua aku mengejar mimpiku, ambisiku sendiri dan jati diriku sendiri ya aku musisi Oke Itu pertama kali ikut solo atau kan tadi jadi grup ya awalnya Iya betul Itu solo atau jadi grup langsung gimana tuh? Nah aku juga kaget kak, masa awalnya tuh kan aku masuknya sendiri Oh solo ya? Iya solo, iya kan solo Nah terus pas lolos tuh akhirnya di groupin sama Pak De Eh sama Pak De dan dia Iya jadi eh ini sejadinya grup nih ya Terus udah masuk jadi Illusia Girl Jadi udah akhirnya setelah kenapa Jadi memang kita kibatnya ke X Factor yang di luar juga seperti itu gitu Kayak One Direction itu semuanya kan memang dia tuh dari soloi-soloi Akhirnya mereka lolos tapi dibikin groupin Groupin Iya Karena katanya lebih strong kalo di groupin gitu Oke Itu sempet bingung gak sih? Ya kok gue di groupin sih? Iya apalagi Kak aku parah aku bingung banget sih Kenapa bingung nih? Karena aku tuh balik lagi aku basic gak ada basic musik sama sekali Cuma bathroom singer gitu doang Oke oke sama kita aja bathroom singer ya Terus tiba-tiba langsung Itu pertama kali aku ikut ajang pencairan bakat dan langsung masuk Itu kaget banget Pertama aku nyanyi Don't You Remember tuh gemeteran Udah ngantuk-ngantuk setengah-setengah dua Setengah dua pagi Buset setengah dua pagi banget Iya itu setengah dua pagi Kak Dan itu aku sumpah jadi kayak gak tau apa-apa Apalagi pas dimasukin group tuh aku bingung Karena kan group itu harus yang harmonis Harus ada suara satu-suara dua Aku nyanyi tuh yaudah gak tau apa-apa nyanyi aja That's why aku kayak wah ini bisa gak ya aku Tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman group juga waktu itu Yang sabar menghadapi aku Oke kita tengah ngomongin tentang single ya Ada single perdana kemarin judulnya Shiny Over You Itu betul ya Betul Itu mungkin boleh dicintain sedikit tentang Shiny Over You itu Tentang apa sih? Shiny Over You itu tentang kayak misalnya kakak nih Atau misalnya aku Aku mengagumi seseorang tapi orang itu terlalu jauh Wah jadi dengan perasaan aku tuh seneng sama dia Mengagumi dia itu udah bisa membuat aku bahagia That's Shiny Over You Itu Shiny Over You Itu dalem banget ya tapi Iya Dalem banget Kayaknya harus denger deh lagu itu Gue penasaran sih gue sebagai salah satu mungkin yang di posisi itu ya Oh bukan aku juga Tengah aja Tengah Perempuan-perempuan mulai curhat pemirsa Sore-sore Kelly Minho lagi dateng ke Bali Mau malam minggu ya pemirsa Oke 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 Tapi gak mau satu sekarang ini sudah keluar dengan single yang sekarang kita dengerin Mother Iya kan Kalau dari judulnya single kedua ini tentang ibukah atau gimana tuh Tentang ibu oke Tentang ibu bener banget Terus Apa nih Pembuatan single ini tuh Kenapa bisa sampai akhirnya memilih ini tuh Ibu yang menjadi objeknya gitu Jadi kan basicnya aku emang gak deket sama mamahku kan Terus jadi banyak pikiran-pikiran tulisan-tulisan yang emang aku mau tuangkan Nah kenapa gak aku jadiin lagu Nah pas waktu itu tuh deket-deket ulang tahun dia Jadi aku buat lagu terus aku jadiin kade ulang tahun buat mamahku Oh ini kade ulang tahun untuk mama Iya Di 28 Februari Aduh Gimana tuh mama mendapatkan kado ini perasaannya Ya dia Berkaca-kaca kah Ya seperti itulah Seorang ibu dapet kado lagu pula kan Aduh seneng banget Everlasting kan Iya bener Kalau challenge yang bikin single mother itu apa? Challenge-nya Apa ya? Sebenarnya gini sih kak Semua lagu yang aku bikin tuh sebenarnya challenge sih Oh Sebenarnya karena Aku tuh agak aneh kalau bikin lagu emang harus tidur Oh Permisi maksudnya gimana tuh? While you are sleeping nih ya? Oh jadi bingung Nah jadi aku tuh memang bikin lagu tuh based on my dream gitu Jadi aku tidur Aku bisa mencari apapun yang aku mau di dalam alam bau sadarku kak Jadi ketika aku sadar aku gak bisa mikir apa-apa Kayak misalnya aku mau nyari inspirasi nih kayak Biasanya orang kan go find a quiet place Atau apa Relaxasi something gitu kan Aku gak gitu aku harus tidur Nah ketika aku tidur aku masuk ke dalam alam bau sadarku Aku cari apa yang aku mau Dan ketika aku bangun aku dapet liriknya aku dapet humming-an lagunya Jadi pas bangun aku langsung nyata Abis itu humming aku record voice note Abis itu aku karena memang gak bisa main alat musik sama sekali Aku kasih ke temenku yang bisa main Oke Kak aku pengen dong bikin lagu ini Lagunya gini nih Gini gini Lagunya gini Ini musiknya gini ya Ini ini ya Oh itu di transit sama mereka Mereka yang bikin akhirnya diolah di studio gitu sih Wah ini bener-bener berasalkan dari mimpi sih namanya Iya Saya gak bingung ya Iya kan Saya udah lupa mimpi saya apa semalam Oh iya Gue juga lupa gue mimpi apa semalam Hebat banget Berarti yang create single mother ini sama dari mimpi juga waktu itu Bener-bener Semuanya sih Jadi MoTex ini memang bener-bener kebanyakan dari mimpi Kecuali Echol Hey March itu liriknya dari mimpi tapi nadanya enggak Nadanya dibantuin sama temen aku namanya Bang Nanda Oke Lirik aja bisa dari mimpi loh Makanya Iya Nah kalau mother ini berarti beneran dari mimpi Iya betul Terus dituangkan begitu bangun ditulis liriknya dikasih nada-nadanya ke siapa waktu itu? Ke kaya John Rirusadi Oh oke Ada produsernya tuh namanya John Rirusadi Dia anak sama Rinda dan juga punya band indie namanya Devi Jones Oke Baiklah dia yang membuat sampai jadi kayak gini juga berarti Betul Tapi begini sih Kak Okon basically memang bipolar disorder ya Suka memang ada gangguanmu Terus di luar dari bipolar disorder aku juga ngeliat banyak Apalagi milenial ya sangat-sangat dekat dengan yang namanya mood swing Yes Nah that's why I want to create something that will be something that they might like Ya kayak misalnya nih gue pusing banget nih gue dengerin apa ya Nah mungkin bisa dengan laguku ya gitu Yang ngomongin tadi tentang bipolar disorder itu ini sejak kapan tuh tahunnya? Aku tahunnya dari dua sebaik gini baru terbongkarnya itu dua tahun lalu apa tiga tahun lalu gitu Aku ropa ya tapi berdasarkan analisis dokter aku Aku memang udah bipolar disorder itu dari kecil Karena memang dilandasi dengan lingkungan keluarga yang tidak harmonis Alias aku tuh broken home Hmm itu yang nyebabin Ya that's why aku memang sendiri dari kecil sendiri sendiri-sendiri Udah abis itu pas puncaknya itu ada memang ada suatu masalah Memang yang buat aku benar-benar titik terbawah aku Sampai aku putusin untuk aku harus berobat Karena udah gak bener nih kayak kan Aku ke dokter dan ternyata dokter bilang yaudah kamu nih memang udah sampai titiknya harus ngobat Harus terapi gitu Nah dengan adanya hal itu aku sempet down banget sih kak Kayak sampai kayak kurang percaya diri Karena orang tuh bipolar disorder itu adalah anak yang agak misterius gitu Kayak misalnya ini tiba-tiba aku seneng banget nih sama kakak nih Tiba-tiba aku bisa gloomy banget Terus aku bisa bete banget, terus aku bisa rese banget Nah orang tuh kan orang normal bukannya apa ya misalnya Pasti kayak wansinya orang tiba-tiba banget pasti bete gitu kan Kayak cranky banget sih kenapa sih gitu kan Nah aku tuh gak mau itu berkepanjangan gitu Jadi aku sambil terapi obat, terapi di rumah sakit dan lain-lain sama dokter aku Pelan-pelan aku tuh nyari hal positif yang bisa aku lampiasin Nah akhirnya lahirlah ipiku Oke Jadi itu kayak how do you survive Ya, that's right Bipolar disorder ini Tapi keren ya kamu mencari hal yang positif Untuk kamu tuahin Gua mati tangan Ini nih Jangan langsung nyerah gitu aja ya Bener banget, bener banget kak Karena setiap manusia menurut aku tuh punya masalah Yes Dan kita pasti punya cobaan masing-masing Posisinya pasti ada Cuma ya, ya how you survive aja gitu Mau tetap ada di titik rendah itu atau enggak lo mau survive Ayo Sampai jumpa 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 Sampai jumpa